Sudah hampir setahun Bambang Susatyo duduk sebagai Ketua DPR keempat periode 2014-2019. Sosok yang akrab di Sapa Bamsud ini, karirnya cukup moncer. Mengawali karir sebagai wartawan dan pengusaha, kini dia mendapat tantangan baru sebagai Ketua DPR. Banyak hal yang harus disorot dan dibenahi, terutama masalah kinerja anggota DPR demi menjaga kehormatan lembaga parlemennya. Kali ini, Perdeka.com berkesempatan langsung untuk ngobrol dengan Bambang Susatyo di ruang kerjanya. Apa kabar Mas Bambang? Baik, Alhamdulillah sehat. Mas, terima kasih sudah menerima Merdeka.com untuk melakukan wawancara khusus. Dan banyak hal yang ingin ditanyakan. Salah satunya mengenai kinerja DPR. Mas kan sudah hampir setahun dan menjadi Ketua DPR keempat. Upaya apa yang sudah dilakukan untuk memperbaiki cinta DPR? Atau mengeluarkan wajah baru DPR dari kepemimpinan Pak Bambang sendiri, Mas Bambang? Jadi, memang tidak mudah mengatur 560 anggota DPR dengan latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari seniman, ada yang dari artis, ada yang dari pelawak, pengusaha, dan macam-macam. Ada yang dari santri, ada yang dari kiai. Semua berkumpul dan mereka terpilih menjadi wakil rakyat di DPR di sejumlah 560. Dengan 10 fraksi yang juga memiliki visi dan strategi masing-masing bagi kepentingan partainya. Bagaimana DPR menjadi terbuka, menjadi rumah rakyat. Kapan raja rakyat ingin melihat apakah kita DPR bisa langsung terkonek. Makanya kita luncurkan aplikasi DPR Now, di mana temanya adalah DPR dalam genggaman rakyat. Sehingga begitu rakyat atau masyarakat mendownload aplikasi DPR Now, maka DPR ada dalam genggaman dia. Kapan dia bisa lihat anggotanya, wakil-wakilnya atau DPR, langsung secara real time, bisa lihat rapat-rapat di komis 1 sampai komis 11, termasuk juga di alat kelengkapan dewan lainnya. Bisa langsung terlihat. Langsung real time. Itu salah satu wajah banget yang ditampilkan, karena selama ini saya repot juga menjelaskan kepada publik apa sih yang dikerjaan oleh anggota DPR sehari-hari. Makanya nggak usah bertanya, kamu download aja, kamu lihat apa yang kita lakukan di sini. Perdebatan apa yang sedang berlangsung, kemudian partai atau fraksi apa yang aktif, dan anggota DPR mana yang jagoan dalam mewujudkan harapan-harapan masyarakat yang diwakilinya. Walaupun ada DPR Now kan, tapi terakhir di pembukaan sidang 2018-2019 itu, ada 275 anggota yang absen atau bolos gitu. Nah, dari Mas Bambang sendiri, sepengetahuan Mas Bambang, kenapa mereka kok bisa sempel bolos kayak gini? Ya, kalau patokannya absensi, memang DPR ini kan tugasnya adalah menyerap aspirasi ketentuan publik. Yang harusnya memang anggota DPR lebih banyak di daerah. Kalau DPR lebih banyak di Jakarta, ya jadi orang kantoran aja. Jadi buru pabrik atau apa yang tergantung daripada absen. Justru saya sebenarnya mendorong DPR modern ke depan itu adalah DPR yang anggotanya harus terus-menerus berada di masyarakatnya. Di dapilnya masing-masing menyerap masyarakat dan disampaikan melalui teknologi ke parlemen melalui staff-staffnya. Nah, disitulah harusnya DPR modern ke depan itu begitu. Bukan anggota DPR yang tiap hari ada di kantor, rajin datang tapi gak bisa ngapa-ngapain. Karena apa? Karena gak pernah turun ke daerah. Tapi kalau ada rapat kayak sidang pembukaan itu kan, mereka diwajibkan hadir seharusnya. Ya, itu kan justru saya ingin DPR ke depan itu tidak begitu. Tingkat kehadiran itu dibutuhkan kalau ada pengambilan keputusan. Justru saya ke depan itu pengambilan keputusan tidak perlu hadir. Kalau diri dengan negara-negara maju, keputusan itu cukup diklik aja dari handphone-nya masing-masing, pengambilan keputusannya. Karena semua penjelasan segala macam sudah ada. Ya oke, sekarang kalau tingkat kehadiran yang memang publik masih butuhkan, ya saya mendorong anggota DPR bisa membagi waktu antara tugas-tugas kepartaiannya ke daerah dengan tugas-tugas kedewanannya yang haruskan setelah fisik dia harus hadir di DPR. Sebetulnya kehadiran fisik itu penting. Kalau dia hadir fisik juga gak bisa ngapa-ngapain tidak melakukan perdebatan, tidak melakukan masukan-masukan kepada suatu undang-undang atau pembahasan karena memang dia kurang bahan karena tidak pernah turun ke bawah, ya itu juga tidak bisa dipungkiri. Itu akan terlihat buruk juga. Jadi memang harus menjaga kesimbangan antara keaktifan secara fisik di parlemen dengan keaktifan menyerap aspirasi masyarakat di Dapil yang masing-masing. Tapi kan sempat ada usulan kayak gini mas, buat anggota DPR yang bolos, buat dipublis ke publik gitu, agar publik tahu. Gak ada dalam DPR, kita bolos itu gak ada. Emang kita anak sekolahan, gak ada bolos-bolos. Emang kita buruk pabrik, gak ada. Jadi keliru kalau anggota DPR bolos itu keliru. Nah, cara menghukumnya bagaimana kalau publik gak senang? Hukum aja, jangan pilih lagi yang bersangkutan. Jadi cara menghukumnya mudah. Anggota DPR yang dinilai tidak baik, mengabaikan tugas-tugas kedewanannya, dan mengabaikan kepercayaan daripada pemilihnya, ya tidak dipilih lagi. Nah, karena kami di pimpinan tidak memiliki kewenangan untuk menghukum anggota DPR yang tadi disebut itu. Karena itu adalah keunangan dari fraksi masing-masing. Nah, kalau dia melanggar etika, baru MKD yang menindaklanjuti. Jadi sebetulnya tidak ada istilah anggota DPR bolos. Karena dia dengan jabatannya, dia mengatur dirinya sendiri, kapan dia harus datang pada rapat-rapat, kapan dia harus ke daerah. Jadi gak ada istilah bolos. Yang ada tidak datang. Jadi bukan bolos. Mas, selanjutnya masalah masih terkait kinerja. Terakhir adalah yang jadi sorotan, di 2018 itu ada 3 RU kumulatif yang disahkan. Dan itu 3 RU kumulatif yang disahkan. Dan tidak ada satupun dari 13 prolegnas di tahun 2018. Sebenarnya apa sih yang menjadi kendalanya? Nah, saya mau tanya. Bukan di 2018, masih sedang kemarin. Kalau di 2018, kita sudah selesaikan hampir 15 undang-undang kok. Selama semangin 2018 sampai hari ini ya. Nah, kalau masih sedang kemarin, kan masih sedang pendek, cuma 3 bulan. Nah, masih sedang pembahasan-pembahasan. Makanya ada LSM, ada publik menilai, kok gak ada lahir. Ya emang 2 bulan ya masih sedang pembahasan, apa yang mau disahin. Tapi yang dilihat sebetulnya adalah, lihat nanti kita pada selesai akhir jabatan, berapa yang bisa diselesaikan dari banyak undang-undang. Justru saya sih tidak ingin ada banyak undang-undang yang masuk ke DPR. Tapi kan sulit juga. Masyarakat selalu mendorong anggota DPR, mendorong DPR untuk menginisiasi undang-undang kelopoknya, undang-undang asosiasinya, undang-undang kepentingannya, macem-macem lah. Nah, kemudian juga yang tidak perlu diketahui, yang sebetulnya para LSM itu tahu, bahwa DPR tidak bisa bikin undang-undang sendiri ya, sedangkan pemerintah. Tahu. Dan mereka juga tahu sebetulnya, bahwa dalam setiap undang-undang, apa, undangan rapat-rapat, yang membahas undang-undang, pihak pemerintah seringkali absen tidak datang. Dengan berbagai alasan. Tadi baru dibahas, undang-undang minuman berakohol. Dan undang-undang pertembakawan. Dari mulai undang-undang ini disahkan di paripurna, sampai saat ini belum ada pembahasan sama sekali. Karena pemerintah tidak pernah datang. Sudah 18 kali pasasidang. Sudah 14 kali diperpanjang. Tidak pernah hadir. Nah, makanya saya bilang tadi, besok kita perpanjang sekali lagi, kita surati pemerintah, minta kehadiran pemerintah untuk menyesuaikan undang-undang ini. Kalau tidak, kami akan umumkan kepada publik, bahwa pemerintah tidak serius mengesuaikan undang-undang terkait. Nah, jadi jangan DPR harus disalahkan. Saya akan menjawab bahwa, terkait undang-undang, kami punya data, di mana pemerintah dalam beberapa undang-undang tidak pernah hadir, bahkan daftar isian masalah pun tidak pernah ada. Ini bukan hanya di zaman Pak Jokowi, di zaman sebelumnya tidak begitu. Ini adalah modus pemerintah menolak undang-undang itu dengan tidak hadir. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. DPR harus menjawab, dan saya akan ungkapkan kepada publik pada saatnya nanti, bahwa beberapa undang-undang, saya lagi data, dengan backup undangan-undangan rapat-rapat pembahasan undang-undang, saya minta berapa kali pemerintah dalam undang-undang A misalnya tidak hadir, berapa kali mangkir, atau tidak datang ikut pembahas, atau berapa kali menunda-nunda, nanti kita akan... Itu nanti dipublish di DPR Now itu? Kita akan mengumumkan, supaya juga publik, Pak. Nanti yang berbeda di antara Jokowi dan Prabowo itu lebih detailnya apa itu, Mas? Pak Jokowi di 2019 ini gimana? Ya, kalau Anda tanya saya mana bagusnya, tentu saya sebagai kader-kader mendukung Pak Jokowi, ya pasti lebih bagus Pak Jokowi.